Hai hai semuanya Badai yang melanda beberapa wilayah telah berdampak buruk pada masyarakat sekitar Namun sebuah pengalaman tak terduga di alami warga NTT Setelah badai siklon tropis Roja melanda wilayah di sana Pasalnya sebuah danau baru muncul di wilayah kupang NTT setelah badai Danau baru seluas 2 hektare tersebut muncul tepatnya di RT 14 RW 6 Kelurahan Siku Mana kecamatan Maulava Kota, Kupang Menurut Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pembentukan danau seperti itu sering terjadi di daerah bertopografikars Topografikars itu sendiri ialah bentangan alam yang memiliki siklus hidrologi yang khas Sebagai bentuk perkembangan dari batu karbonat Nah wilayah kupang sendiri diketahui bertopografikars Yang terdiri dari batu kapur yang luas Sehingga bila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi Akan terjadi proses erosi atau pelarutan batu kapur yang sangat tinggi Sebelum menjadi danau, lokasi tersebut digunakan oleh warga setempat sebagai lahan pertanian untuk menanam pala wijah Akibat adanya danau itu, seluruh hasil pertanian yang siap panen tenggelam dalam air danau yang baru terbentuk tersebut Selain itu, menurut penuturan warga Sejumlah sumber mata air baru muncul dalam rumah penduduk setempat Sejak danau ini terbentuk dalam dua pekan lalu Sebelum peristiwa kemunculan danau, warga setempat juga diebohkan dengan kemunculan sebuah pulau Pulau yang terdiri dari gundukan pasir dan terumbu kareng yang warna putih kekuningan itu Lahir setelah terjadi pada si klon Seroja Pulau kecil itu berbentuk memanjang sehingga terlihat seperti tanggul memecah ombak Nah guys, itu tadi peristiwa kemunculan pulau hingga danau di wilayah NTT yang terjadi pas kabadai Seroja Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat peristiwa semacam ini secara langsung? Jangan lupa berikan komentar positif kalian di bawah ya